Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan teguran keras maskapai Batik Air terkait adanya pilot dan kopilot yang tertidur saat pesawat sedang terbang. Teguran diberikan setelah Kementerian Perhubungan mendapat laporan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT yang mengukap insiden pilot dan kopilot Batik Air ID 6723 tertidur selama 28 menit saat menerbangkan pesawat Airbus A320 rute kendari Jakarta 25 Januari 2024. Menhub tegaskan Kementerian Perhubungan akan menginvestigasi masalah ini. Tadi sudah jelaskan oleh Dirjen, kita menegur keras Batik Air dan juga minta agar dilakukan sanksi sesuai dengan ketentuan terhadap blue pilot. Sejauh ini apa penyebabnya? Sedikit Pak. KNKT mengungkap insiden pilot dan kopilot Batik Air ID 6723 tertidur selama 28 menit saat menerbangkan pesawat Airbus A320 rute kendari Jakarta 25 Januari 2024. Setelah pilot tertidur sekitar 28 menit, pilot terbangun dan menyadari bahwa pesawat tidak berada di jalur yang benar, yaitu menyasar di sekitar langit Cianjur, Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian pilot membangunkan kopilot dan menanggapi panggilan dari pusat kendali wilayah Jakarta lalu kembali ke rute yang benar. Pesawat Batik Air ID 6723 kemudian berhasil mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Corporate Strategic of Batik Air atau Corporate Communication Strategic of Batik Air Dandang Mandala Priantoro merespons insiden pilot dan kopilot Batik Air yang tertidur saat terbang dari kendari menuju Jakarta. Per 26 Januari 2024, Batik Air menonaktifkan atau membebas tugaskan sementara pilot penerbangan ID 6723 rute kendari Jakarta yang bertugas 25 Januari 2024. Keputusan itu merupakan bentuk keseriusan perusahaan terhadap pentingnya aspek keselamatan serta dalam rangka menjalankan investigasi menyeluruh.